Udah sampai Jepang dan dingin banget Sekarang lagi pengen naik Shinkansen untuk ke Tokyo Karena kita landing pesawatnya di Osaka So let's go Explore Japan Sekarang kita tuh ke Tokyo Karena tadi landednya di Osaka, jadi kita naik Shinkansen untuk Untuk menuju Tokyo Nah, tadi ke tempat JR Pass Terus kita tukar tiket JR Pass 7 hari Dan juga dapet tiket untuk Shinkansen Ini terpisah kayak gini Nah, JR Passnya sendiri tuh harganya sekitar Rp29.000 Ini total sekitar Rp3.000.000 Jadi, itu bisa kita pakai dalam 7 hari Buat naik semua yang Kereta yang Belumnya JR di Jepang So, let's continue the journey Tapi sebelum jalan-jalan Kita harus storage Koper dulu karena belum sempat ke apartmennya Jadi, kita masukin locker ke coin locker Jadi, harganya itu tergantung besar coppernya Jadi, dari sekitar ada Rp400, Rp500, Rp600, Rp600 Karena cover gue paling gede Nah, sekarang kita berjalan-jalan di Shibuya Crossing The most popular crossing di Jepang Ya, jadi dilayan pop-up yang kita Datangin di Shibuya ini adalah Patung Hachiko ya, Fer Coba ceritain Hachiko itu apa? Sebenernya nggak tahu ceritanya Hachiko Hachiko itu anjing yang setia banget Dia yang nungguin tuannya ke Bali Sampai sangat banyak tuan itu Coba aja Oh, jadi Hachiko itu anjing yang nungguin tuannya Sampai di akhir jadi patung gitu Ya, makanya diabadikan Makanya diabadikan jadi patung ya Ya, jadi banyak banget moto-moto di sini Dan tau nggak banyak banget orang Indonesia tetap kesini juga Kita udah sampai di Salah 1, yang paling populer di Jepang itu Jepang itu, Shibuya Crossing Banyak billboard banyak iklan yang pasti disini bedanya juga dan semuanya teratur bahkan enggak apa enggak ada yang buang sama sembarangan juga walaupun tempat sampah jarang kelihatan jalan-jalan di Shibuya sekarang kita di Harajuku mau cari makanan sampai sekian lihat-lihat tokoh-tokoh disini kata lucu-lucu jadi mau pada nyobain krebs dulu di toko sini katanya enak cobain dulu krebsnya harganya dari 500 sampai 650 yen atau sekitar 50 sampai 70 ribu kali ya 60 ribu ya lebih lah lebih-lebih dikit lah segituan lumayannya krebs di Jepang mahal juga beli cita atau gitu di tempat namanya kalbi cita aja dikasih bumbu gitu harganya udah 50 yen atau sekitar 30 ribuan lah ini ada fotobox namanya sweet box ini satu dari sekian banyak fotobox yang ada di Jepang jadi kayak sepertinya orang-orang Jepang suka sekali dengan fotobox ya fotobox yang di edit lucu-lucu yang kawaii sekarang kita udah di Odaiba mau melihat kata entertainment disini jadi di mall ini ada tempat yang jual souvenir Disney barangnya lucu banget sih ya buat kalian kalau yang kesini tapi gak ke Disney sih mungkin ini ada jeda alternatif buat kalian beli bareng-bareng di Disney apa penak-penit Disney itu bisa di Odaiba di Aquatic Mall ini keren banget kayak ala Manhattan nuansa juga dingin-dingin kayak di Manhattan banget jadi rekomendasi banget udah hari kedua baru hari kedua di Tokyo jadi sekarang kita pengen ke Kawaguchi Lake buat ngeliat Gunung Fuji yang sekarang lagi minus 4 derajat Celcius makanya ini oke nyakut banget sekarang kemarin udah kedinginan salah baju nah kesana itu naik kereta pertamanya baru nanti disana nyambung lagi transik naik bus so mau lihat kayak gimana yuk ikutin aja ada ala kemudian asli di ensek bus ini ini ruk nya lebih japan banget ya banyak kayak ornamentnya terus ada servis kayak naik sepeda gitu jadi di belakang ini adalah Sensoji Temple salah satu turist attraction disini Karena bangunannya dan ornamen-ornamennya itu menunjukkan tradisional Jepang banget ya Dari mulai lampion yang gede, terus barang-barang yang dijual Jadi di dalamnya itu tempat orang berdoa Cuma hari ini tuh lagi padat banget, lagi padat turis sama padat yang berdoa Jadi yang gak berdoa pun bisa masuk ke dalam Di sini juga ada yang jual-jual kimono, tuh di belakang situ Harganya itu variatif ya, dari harga Rp3.400-Rp5.000an juga ada Jadi itu sekitar Rp400.000-Rp600.000an lah Jadi itu bisa dipakai di Jakarta deh, kalau kalian bisa ngestilingnya Itu bisa dipakai Jakarta, jadi gak cuma bisa pake di sini aja Ini kimono, kan? Kimono, ya Kimono, kimono jaket Chabaori Chabaori Oke Oke Hai 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 Kita udah di Shinjuku Station Mau transit naik bus Namanya Express Waybus Harganya Rp1.700 Yen Express Waybus ini akan bawa kita langsung ke Kawabuchi Untuk ngelihat Gunung Fuji dari seberangnya Sekarang kita udah sampai di Kawabuchi Lake Naik bus, turun, mau foto-foto dulu Di bawah itu, keren banget Nih kalo mau liat kalo gue culikin tuh Disini terus ada gunung disitu Yuliat kebawah Jadi disini tuh keren banget Tapi kita mau lanjut lagi ke yang deket Mount Fuji nya Biar bisa keliatan Mount Fuji nya dari deket Keren banget ya Yang lebih enak lagi tuh sepi dari turis Jadi kita bisa foto-foto bagus gitu dimana-mana Jadi Buat kalian Mesti banget Pergi ke Jepang Dan ke spot ini Keren banget Sekali lagi liat